Boleh gak kita ngambil uang yang bukan punya kita? Saya bilang gitu. Alhamdulillah sepakat mereka menjawab tidak boleh. Tidak boleh, Pak. Saya ulang lagi, serius. Boleh gak kita ngambil duit yang bukan punya kita? Tidak boleh, Pak. Eh, serius ini saya tanya. Boleh gak? Sampai mereka khawatir, Pak. Kok gitu Bapak nanyanya? Oke, berarti mengambil uang orang yang bukan milik kita tidak? Tidak boleh. Sepakat ya, saya bilang. Sepakat. Sekarang saya ganti pertanyaannya, saya bilang. Suatu hari engkau jalan di tempat yang sepi. Tidak ada orang. Eh, kelihatan di pinggir jalan ada terletak uang 25 juta. Menurutmu, kau ambil gak itu? Mulai payah orang itu menjawabnya, Pak. Ada pula satu ngomong di belakang. Kalau itu bedalah, Pak, jawabannya. Ini saya mau uji sebentar saja, Pak. Karena orang sejahat-jahatnya, begitu ditanya tentang kejahatan, dia bilang yang jahat itu adalah jahat. Jahat. Kalau gak percaya, tanya lah sama pencuri senior. Hei, engkau pencuri senior. Menurutmu mencuri itu, boleh gak? Pasti dia jawab gak boleh. Walaupun tetap dia akan mencuri. Mencuri. Begitu nampak duit 25 juta di pinggir jalan itu, muncullah akal. Kalau dalam filsafat namanya premis. Muncul. Akal satu. Pucuk dicita. Ulang pun tiba. Masa akal dua. Tidak akan mungkin ini terjadi tanpa rencana Allah. Masuk pula, Pak. Wah, ya kan? Masuklah akal tiga. Premis tiga. Ya kan? Kalau seandainya ini haram, uang ini, nanti ku infakkan 10 persen. Wah, infak pula pakai uang curian. Masuk angka empat. Gak pernah saya punya uang sebanyak ini. Apalagi mau bayar uang sewa rumah. Mau beli ini, mau beli ini, mau beli ini. Masuk akal lima, akal enam. Kalau nanti ketauanku ganti. Masuk akal tujuh, kesimpulan. Ambil. Berat, Pak. Berat. Kalau mau ditambah lagi premis minornya. Premis minornya itu adalah alasan-alasan kecil. Bukankah Allah menerima taubat manusia yang merasa menyesal. Wah, umurku kan masih 43, masih muda. Nanti 57 aku taubat. Masuk lagi, Pak. Akal-akal kecil, Pak. Dan disitulah syaitan masuk sebagai penggoda manusia. Makanya, ini jangan bapak-bapak jawab. Ibu, ibu. Bu. Ada ayat begini. Itu kira-kira artinya begini ya. Wahai orang-orang beriman. Masuklah kau ke dalam agama Allah itu dengan sempurna. Nah, kafah. Walatat kami uhutu hati syaitan. Jangan kau itibak kepada syaitan. Mengikut. Kalau kata orang medan, ngekor tau ngekor. Ke kanan dia, kanan awak. Kanan dia, kanan awak. Kiri dia, kiri awak. Berhenti dia, berhenti awak. Itu ngekor namanya. Wah. Karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata.